yo selamat pagi kembali lagi di channel General lights Yogyakarta yang mana menyajikan video-video yang cukup unik karena ini melibatkan custom motor kalau nggak unik nggak custom kalau nggak custom harus unik eh gimana itu ya itu intinya ya teman-teman ya Oke pagi ini nih nih pagi ini ya saya kedatangan konsumen motornya nmax posisi beliau sudah memakai hid projector tapi enggak tahu juga saya ini dia masangnya dimana posisi kabel-kabel juga ya cukup root tapi masih bisa terbaca tidak masalah ya teman-teman masih pakai model lama di sini pakai inverter zaman sekarang udah pakai relet semua garapannya cukup rapi temen-temen bagus garapannya cuman perkabelannya yang agak ruwat Hai nah beliau itu Oh bilang sama saya suruh perbaiki ini projector mati juga enggak normal-normal aja cuman yang menjadi masalah adalah ini nih ya Hai ini bagian belakang roji tak pegang nih bagian bolamnya terus tak gerak-gerakin lihat ya temen-temen ya ini goyang-goyang nih temen-temen katanya bracketnya cuman pakai besi dua milimeter ya nih ini PR buat saya ya temen-temen ya Hai saya rasa ini satu hari bisa selesai nih ya di video ini akan saya coba Hai sambung dalam satu hari ini dan langsung saya upload nanti malam Hai biar kalian tahu nanti dalamnya seperti apa ini saya buka dulu ya teman-teman ya Hai Oke nanti kita jeda dulu kita jeda dulu nanti kita sambung lagi maksudnya gitu oke teman-teman ini udah terbuka ya teman-teman ya jadi Hai emm setelah saya buka saya tahu disini model bracketnya seperti apa dan memakai apa saya juga udah paham teman-teman ya Hai jadi sepertinya ini hanya butuh pembenahan Hai yang tidak sedikit bukan hanya berarti ya teman-teman Hai coba kalian lihat ya jadi kebanyakan orang itu pakai pivot asli Hai sedangkan pivot asli ini ini sebenarnya eh peruntukannya itu Hai harusnya Hai harusnya dengan lawan yang sama artinya dia bahannya plastik Hai harusnya dia dapat dapatnya juga plastik juga gitu kan tapi ini dapatnya besi teman-teman Hai besi plat berapa mili ini satu mili mungkin ya satu mili aja untuk menahan proyektor yang seberat ini hai oke teman-teman Hai ternyata di dalam sini setelah dibuka PRnya ada banyak teman-teman ya dan levelingnya juga gocak teman-teman oke Hai kalau kata retrofiternya yang masang dulu waktu di komplain Hai dia bilang ini Hai normal wajar kalau metik cahayanya emang geter-geter katanya Hai tapi ini geter-geternya luar biasa ini teman-teman ya ini geter-geternya luar biasa ini Hai ini bukan sebuah batas kewajaran sebuah getaran yang wajar ya teman-teman ya Hai dan sebagai orang custom harusnya tidak boleh bilang seperti itu ya Buat teman-teman custom juga tolong jangan ditiru ya kata-kata seperti itu Hai kalau metik emang begini harus gocak gini apalagi en-meg nggak boleh gitu teman-teman ya kita sebagai orang custom Hai harus memberikan yang terbaik kalau misalkan ini gocak bilang yaudah bawa ke sini saya ceknya Hai nanti yang rusak mana yang error mana kita perbaiki kan seharusnya gitu tapi ini enggak kalau metik emang seperti itu Mas katanya Aduh itu merusak apa ya percustoman duniawi itu Aduh gawat nih oke ini saja dah lagi saya potong lagi tak bongkar semuanya dulu ya teman-teman Hai sepertinya ini Hai sepertinya ini cukup banyak semoga sehari jadi teman-teman ya Hai game ya lanjut teman-teman Oh ini ya pakainya seperti ini ternyata ini yang bikin gocak itu adalah Hai adalah Hai satu tapi tidak terlalu berpengaruh sih yang nomor satu adalah eh platnya terlalu tipis tapi itu nanti bisa kita akalin lah Hai yang jadi masalah adalah besi ini ketemu dengan pivot disitu ya teman-teman ya Hai sedangkan pivot itu adalah plastik lama-kelamaan dia kemakan plastiknya Hai nah ini nanti ya kalau saya tuh naruhnya sulit banget eh ternyata enggak pakai tripod tripod sulit juga teman-teman ah inilah ini untuk bracket disini nanti bakalan saya hilangin Hai ini tak hilangin tak ganti bracket disini disini dan disini tiga buah engsel tiga buah engsel biar biar enggak gocak terlalu banyak kenapa tak bilang gocak terlalu banyak memang ada kemungkinan gocak itu dari sini teman-teman kalau pakai leveling memang sedikit ini ada spelleng atau spare jarak cuman memang tidak sebesar yang saya tunjukkan tadi Hai kalau sininya kencang sini kencang sini kencang tiga titik kencang semua engselnya kuat teman-teman jadi kemungkinan untuk bergetar itu kecil Hai memang ada getaran tapi sedikit banget kalau pakai leveling Hai nah ini habis ini saya proses dulu teman-teman untuk eee bracketnya ini ini bracket sepertinya tetap pakai ini aja karena kalau saya harus fitment disini fitment disini fitment disitu nanti bakalan terlalu banyak biaya yang dikeluarkan Hai jadi ini saya cuman bikinkan engsel aja tiga buah rubah konstruksi semua biar mereka yang ada ini bisa jadi lebih kuat nggak salah lu sebenarnya pakai 2 mili ini cuman kurang tepat kurang tebel paling enggak tiga mililah itu ya tiga mili Hai aman sih 4 mili 4 mili ke atas lu aman Hai yos Ayo kita kerjakan sekarang ya cedah lagi yuk kembali lagi disini teman-teman ini Hai tadi lupa mau nyambung videonya ya tapi disini udah enggak enggak goyang-goyang lagi teman-teman ya udah aman Hai ini tadi seperti yang saya bilang ada engsel tiga titik disini menguat di bracketnya tadi mereka panjang gitu ya Hai disini satu satu baut satu baut di sini tengah-tengah satu baut kemudian saya naikkan naikkan dapat yang atas bagian atas set lem gitu ada dua engsel disini ya titiknya tiga abad kekuatan Hai dan ini udah saya rapikan sedikit Hai potongan scotch light karbon Hai biar enggak apa namanya bekas gerindaannya enggak kelihatan awalnya cuma suruh ngecat tapi kalau ngecat itu melihat dari plastiknya gampang lupa sih ya teman-teman kalau kena getaran Oke kita tes ya geter enggak ya Oh iya kita hidupkan kontaknya kita starter mana sih dan kita nyalakan sebelumnya disini geter-geter parah teman-teman sekarang kita lihat geternya seperti apa minim banget memang sih kalau enek memang ada getaran sedikit seperti ini karena konstruksi dari bodinya sumber kekuatannya nggak cuma dirangkang tapi tapi sebelum kekuatannya cuma dibawa disini makanya bodi goyang sedikit getar juga dia dan itu wajar ada getaran tidak terlalu besar itu wajar levelnya jalan normal levelnya jalan normal teman-teman semuanya berfungsi dengan normal bekerja presisi dan bersih ya begitulah temen-temen ya beginilah hasilnya hasil merubah sedikit konstruksi yang sudah ada enggak tahu nih dulu masangnya dimana tapi sudah udah tak kasih bracket tambahan lagi biar dia enggak gocak atasnya ya teman-teman ya tadi getaran sedikit satu oleh karena konstruksi hanya dapat kekuatan dari body yang kedua karena dia pakai leveling kalau pakai leveling memang ada getaran sedikit karena di motor leveling sendiri itu ada yang namanya speleng untuk maju sama mundur emang nggak gocak disitu ya karena yang atas tadi terlalu banyak apa namanya gocaknya maka getarnya hebat tadi teman-teman kayak gempa bumi ya rekonstruksi sudah selesai Terima kasih sudah menyimak video itu yang beberapa potongan ini nanti untuk bertanya-tanya bisa di Hai di way aja langsung ya teman-teman ya kalau di komen di YouTube itu agak jarang saya online disitu Hai saya kasih Facebook saya sama nomor handphone saya deskripsi ya Hai nanti biar enak kalau mau tanya-tanya Hai tanya-tanya dulu enggak apa-apa enggak masalah tanya harga dulu udah masalah bebas kalau sama saya saya orangnya paling ramah disini selalu saya katakan itu hehehe ya cukup sekian temen-temen ya Hai kekerjaan saya hari ini Oke thank you salam modifikasi semangat siap-lipped siap-lippedHHHH protecting yg-gob in-ness